Aku tak pernah mendengar namamu sebelumnya. Terasa asing di telinga kalau kamu memperkenalkan diri. Datang tanpa ku minta. Sapaan hangatmu di setiap pagi mulai mencairkan sedikit kekerasan hatiku. Aku yang dulu tak terbiasa memperhatikan seseorang. Kini aku tanpa sadar telah merasakan apa itu cinta. Ada rasa yang mengalir dalam hati. Nyaman sudah terucap dalam diri. Kini kehadiranmu seakan menjadi rutinitas yang wajib bagiku. Sehari saja tak ada kabar darimu. Aku bisa terlalu khawatir menunggu balasan pesan singkat yang telah aku kirimkan. Semakin hari, setiap ruang dalam hatiku telah terisi dengan puluhan cerita baru. Cerita yang seru dan terkadang harum. Kita mulai merangkai sebuah impian untuk menapaki jalan yang mengarah pada satu titik yang sama. Ya, menghabiskan waktu berdua hingga Tuhan yang berkata cukup. Melanjutkan hubungan kita kepada satu ikatan janji sehidup semati. Bahkan kamu telah berjanji ketika pendidikanmu telah usai. Kamu akan segera datang ke rumahku untuk melamar. Meminta restu kepada kedua orang tuaku. Apakah kamu tahu seberapa besar rasa bahagiaku waktu itu? Seberapa besar harapanku karena ucapanmu itu? Ya, sangat besar. Aku berdoa kepada Tuhan agar janji-Mu itu mampu terlaksana. Tapi, tanpa aku ketahui, Tuhan punya skenario yang mengejutkan. Kamu tiba-tiba menghilang bahkan lebih cepat dari senja di kala sore. Semakin aku mencari-Mu, semakin tersesat langkah kakiku. Aku tak bisa menemukanmu lagi. Aku telah kehilangan jejakmu. Aku kecewa. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Ternyata, ada yang lebih sakit dari kehilanganmu. Aku telah mengenggam sebuah kabar bahwa kamu telah melaksanakan janji itu dengan wanita lain. Bagaimana bisa dengan santainya kamu melangkah pergi? Bahkan, kalimat perpisahan belum sempat kamu sampaikan. Aku mengerti. Akanku biarkan kamu pergi. Semua sudah terlanjur. Kalau saja aku tak jatuh cinta, mungkin aku tak akan berakhir tersiksa.